Halo Tidak, selamat datang kembali bersama saya dan ini Civic Turbo FC, dan kami adalah Tidak Jadi hari ini lebih tepatnya, gue mau bocorin lagi kalian, buat kalian mungkin ada yang lihat vlog sebelum ini, di Nino ya, di vlognya Nino, di konten kita ini, ada yang menanya, itu Civic Biru apa gitu Kali ini bisa menjadi andalan Earth, dan kedepannya juga buat nambah-nambah info ke kalian, bahwa Earth sudah melahirkan satu unit baru line up dari Earth Saber, yaitu ini dia, Civic Turbo FC Saber, yang kita bikin seperti ini guys Kalau untuk kalian, mau yang lihat-lihat detail kerjaannya, kalian boleh add 5 Instagram kita, dan tentunya ajak teman kalian share video ini ke pengguna Civic dan Modificator atau Modifikasi Entusias Jadi, so jangan lupa juga, belum dilanjut topiknya, subscribe guys, karena subscribe itu gratis, dan tentunya sangat mensupport kita untuk kedepannya Oke, lanjut ke topik, ini adalah Earth Saber Civic Turbo FC ya, yang sedan basicnya, yang kita sudah selesaikan Kalau dilihat dari bentuknya, kita hanya mengganti bodikit depan Kenapa banyak yang ibaratkan, pasti nanti ada pertanyaan, bang kenapa, kok gantinya cuma bodikit depan, apa depan doang gitu Jadi, sebenarnya gini guys, kalau bicara soal bodikit, itu bebas, pengen ganti cuma sampingnya, mau ganti cuma belakangnya, mau ganti cuma depannya, itu it's okay Karena di luar sana pun juga banyak banget tuner-tuner yang sudah hits, mengganti itu hanya front bumper Bisa dibilang, karena line up mobil Civic ini, Turbo FC ini, ada yang Type R Dimana Type R itu, untuk bagian bodi samping dan belakang itu, sudah menggunakan bodikit tambahan Jadi, sudah ada side skirt dan bumper belakang Jadi, untuk meimbangi market, serta desain, kita pun menciptakan desain seperti ini Kalau kalian perhatikan, kalau wilayah side skirt, ini side skirt kita menggunakan Earth Civic Turbo, yang kita sudah pernah ciptakan juga Jadi, kalian kalau mau beli, yang sabernya, kalian bisa dapetin full alias 4 sisi itu, diganti semua kita pun ada Jadi, tidak harus menggunakan yang Type R, atau digantungkan cuma mengganti bumper depannya gitu guys Dan kalau untuk diameter sendiri, bisa dibilang nggak terlalu gondrong ya guys Karena, emang kita di sini mendevelop untuk agresif spek ya Alias bisa digunakan untuk balap, untuk harian juga, untuk mobil-mobil, mungkin yang lagi, eranya sekarang lagi mainnya itu mobil stance Mungkin kelihatannya masih cocok gitu Jadi, kita membuat bentuknya itu tidak menggunakan rongga-rongga bodi yang dicoak-coak besar yang hanya menggantungkan gayanya untuk mobil racing alias balap Balap itu kencang guys, gitu Jadi, kalau kita review Saber Civic Turbo ini, penggantiannya adalah Satu, ini front bumper nih guys Ini a hole semua front bumpernya kita ganti Ini model Saber guys Jadi, kalian juga perhatiin, kalau yang mau beli bumper depannya doang, oke, boleh Buat kalian pengguna Civic Turbo, mungkin yang sekarang sudah pakai bodi kit, pengen ambil bumper depannya juga It's okay, sudah bisa kalian dapatkan gitu Dan, kalau untuk samping, kita menggunakan side skirt Earth Civic Turbo FC version 1 Jadi, ini pun side skirt kalian bisa nih, kalau misalkan mau ambil di kita, ini ada barangnya Jadi, tetap sekeliling mobil kalian itu bisa diganti Dan tentunya, kalau dilihat dari sisi belakang, ini yang gue bikin sedikit beda dengan Civic-Civic lainnya Ini adalah short GT wing Yang kita bikin itu sebenarnya ada dua versi Ada yang tinggi, ada yang pendek Nah, kalau menurut gue, untuk skala mobil racing alias racing harian gitu Kalau wing tinggi itu, kayaknya terlalu mengada-ngada guys Jadi, kurang proper untuk daily penggunaan kalian Dan, tentunya kalau dengan bentuk yang oke, seperti GT wing, tapi pendek Keliatannya pun manis gitu Seperti guys sekarang ini, jadi proporsisi mobil itu nggak terlalu ngejengkang tinggi Alias ini lebih padat ke arah, ya Civic itu ceper gitu atasnya Jadi, gepeng ya mobilnya lonjong panjang Jadi, ini masuk banget garisnya Itu menurut gue Tapi, menurut kalian gimana? Boleh komen di bawah dan tentunya subscribe guys Karena kita minta bantuan ke kalian untuk subscribe channel kita Agar bisa selalu mengembangkan-mengembangkan topik kedepannya Oke, yang di bawah gue skip dulu Di depan Ini adalah Bumpernya Yang terbagi dari Satu, dua, tiga, empat Ada empat piece guys Jadi, kalian kalau beli full bumper depannya Saber Civic Turbo ini Ada empat piece Ada air duct yang sebelah kiri, kanan, dan front splitter-nya gitu Diffuser-nya Jadi, ini terpisah semua Tapi, kalian bisa mendapatkan jadi satu paket Dan, kalau kalian mau lihat lebih detail soal desain Yang gue jelaskan adalah ini Ini bukan sembarang air duct guys Tapi, ini ada jalurnya yang langsung masuk ke intake Ya, jadi ini detail banget nih Emang pembuatannya cukup lama kita mendevelop mobil ini Tapi, kalau bicara soal fungsi Gue berani garansi Ya Dan, tentunya yang disini pun sama Ini adalah jalur angin Yang bisa dibilang keluar langsung memecah ke keluar bumper Jadi, tarikan garis di wilayah sini guys Ini gak cuma semena-mena hanya pajangan Tapi, ini berfungsi Untuk mobil itu memecah angin keluar Bukan ke arah ban Jadi, mobil tidak kelimbung ya Itu teori balapnya guys Oke, menurut kalian gimana? Ini gue udah lumayan ngos-ngosan Karena disini jujur panas banget guys Tapi, kita tetap bikinin topik buat kalian tonton gitu Wilayah belakang Untuk bumper belakangnya ini Kita penambahan menggunakan Earth version 1 Yang kalian pernah mungkin lihat juga di Instagram kita Jadi, ini bumper standarnya kita tambahkan add-on Ditambah lagi kita kombinasi dengan dual muffler Alias ini menggunakan Earth version 1 twin muffler ya guys Jadi, double gitu Jadi, keliatannya seperti ini Menurut kalian gimana? Cocok gak? Asik gak proporsinya? Dan kalau untuk wilayah kaki-kaki Ini mobil sudah menggunakan coilover ya Ditambah dengan velg GTC ring 19 Jadi, ini mobil itu bener-bener mau menonjolkan sisi balapnya Namun masih bisa dipakai secara daily Maupun luar kota gitu guys Karena, pemiliknya Sultan Aing Mr. Arsian Dia itu Orang serbon bohong-bohongan Alias lebih banyak stay di Semarang atau Jogja Jadi, mungkin kalian juga yang ketemu dia disana Say hi Kalian mau mendapatkan body kitnya juga bisa tanya lewat Arsian Ataupun Jangan lupa Kita nanya di ma Instagram Kalian boleh DM ke semuanya Dan tentunya Ajak teman-teman kalian ya Untuk melihat Desain karya anak bangsa seperti ini Apakah sudah mewakilkan Indonesia Dan membanggakan Nama baik Indonesia Gitu Oke guys Gue Mungkin kalau wilayah spek mesin Gue gak bisa satu-satu kasih tau Kenapa Karena ini mobil juga Kita disini vlog Pengen ngebahas soal Desain dari Body kit Earth Saber ini Dan Kalau dilihat dari wajah luar ya Ini kenapa kayak penuh Karena intercoolernya sudah mengganti Menggunakan injen guys Jadi Gue emang bener-bener disini Sama anak-anak develop Untuk Ini gimana Proporsinya biar masuk Kegunaannya pun jelas Dan ketiga Tentunya Kalian mendapatkannya pun Nantinya kalau emang tertarik Harganya gak terlalu mahal gitu guys Karena ini masih soft launching Gue masih belum bisa Sebut harga guys Jadi Mudah-mudahan Kalian Suka dengan Kreasi kita Seperti ini Oke guys Sebelum gue Kelupaan lagi Kalau dilihat dari GT Wing ini Kalian pasti Disana yang tertangkap kamera Adalah Corak-corak saja gitu Tapi ini bukan Cuma semena-mena corak Tapi ini Forge Carbon Yang kita bener-bener disini juga Lagi mendevelop Gimana caranya kita menghasilkan Ada karbon yang emang rajut Seperti Banyak di pasaran Banyak juga stiker karbon gitu Tapi kalau corak seperti ini Menurut kita Baru banget Dan lagi Hits-hitsnya Di luar negeri Jadi Kalau bisa dibilang Kita pun juga disini Mendevelop Sembari mengikuti zaman Jangan sampai ketinggalan Jadi salah satu Yang terbaik di dunia Gitu guys Itu visi-visi kita disini Dan Ini juga sama Ini Forge Carbon ini Detail-detailnya Ya Jadi Mungkin Semuanya udah gue jelasin guys Dari semua sisi Yang pas sisi Kalau kalian mau ada pertanyaan Kita ada Lima Instagram guys Jangan lupa Boleh add-add Dan tentunya ini Entah dari Youtube Udah mau 30k Dan Instagram Earth Autoconsep Sudah Ingin mencapai 11k Gue minta dukungan ke kalian Agar bisa mencapainya Lebih cepat Bagikan video ini Share video kita Ajak temen kalian Untuk follow Subscribe Itu gue Terima kasih banget Gue mewakili tim Earth Terima kasih kalian Yang sudah selalu support Earth Dan mudah-mudahan Kedepan kita selalu bisa Mengembangkan Dan tentunya Nggak kelupaan Gue bakal kasih tau kalian Bahwa Setelah account Youtube kita 30k Kita akan ada challenge Menghancurkan Expander Merah Jadi itu mobil Udah dibawa ke bengkel lagi Sudah mendekati Detik-detik terakhir Untuk dia utuh Seperti sekarang Itu bakal kita hancurkan Itu mobil ya Ditambah lagi dua Account kita yang Earth Autoconsep Sudah 10,8k Alias 200 lagi Mencapai 11k Itu kita akan menepati Janji kita Ngasih tau ke kalian Bahwa kita Akan mengadakan Giveaway Besar Besaran Dimana Kalau kalian lihat juga Mungkin Bocorannya seperti ini Kalian seneng Nontonin channel kita Pasti kalian sering banget Melihat gue Menggunakan Sendal jepit Guys Tapi kali ini Gue menggunakan Tara Sepatu Alias ini juga Gue seneng Kenapa Karena Satu ini Local Pride Kita sesama warga Indonesia Harus saling mendukung Local Pride Agar negara kita pun juga Bisa semakin berkembang Terekspos di luar Itu Mungkin Salah satu Yang gue baca Soal Local Pride Alias ini Buatan Indonesia Dan yang gue pake Nyaman Banget guys Alias gue aktivitas Sehari-hari Dengan Gue kadang-kadang Ke bengkel itu Menggunakan motor Gue kadang-kadang Nongkrong malam Di bengkel itu Menggunakan motor Atau mobil Tapi ini selalu nempel Di kaki gue Alias ini udah Gue uji sendiri Kurang lebih Sekitar Satu mingguan ya JT ya Gue uji di sepatu Ini enak banget Enteng Nyaman Bahannya Top lah Oke buat Indonesia Yang punya lokal industri Gue salut Sama kalian Pokoknya kita Kalau bisa Sama-sama Saling dukung Produk lokal Karya anak bangsa Indonesia Untuk dunia guys Oke Mungkin Daripada gue Panjang lebar lagi Thank you for watching This is our topic And be the best On earth guys See ya Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton